Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel FMTV Kali ini kita akan bahas kehidupan artis yang sedang banyak diperbincangkan Sebelum kita lanjut ke beritanya Jangan lupa like, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita artis hari ini Bandingkan Putri Anne dan Amanda Manopo Arya Saloka ungkapkan istri saya biasa aja Pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka baru-baru ini secara terang-terangan membandingkan Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin dengan sang istri Putri Anne Dalam sebuah video yang diunggah Arya Saloka menyampaikan hal tersebut saat ditanya awak media soal perbedaan pengalaman dirinya menjadi suami Andin, Amanda Manopo dan suami Putri Anne Arya Saloka dengan tegas menjawab bahwa yang berbeda dari dua sosok wanita tersebut adalah perubahannya ketika hamil Sebagaimana diketahui dalam sinetron Ikatan Cinta saat ini diketahui Andin Amanda Manopo yang menjadi istri Aldebaran yang diperankan Arya Saloka tengah hamil muda Sebagai suami Andin, Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka mengaku merasa kewalahan karena sang istri Andin Amanda Manopo justru mengalami ngidam dan gejala hamil yang berlebihan Namanya juga orang ngidam ya kan gak tahu kayak gimana Sebenarnya balik lagi hamil itu kan kayak banyak macemnya ya ujar Arya Saloka Dari apa yang kini ia alami ketika memerankan Aldebaran Arya Saloka lantas langsung membandingkan hal tersebut dengan pengalaman hamil sang istri Putri Ana Menurut penuturan Arya Saloka ketika hamil anak pertama yakni Ibrahim sang istri Putri Ana justru tampak biasa saja hampir tanpa ngidam kayak waktu istri saya kemarin waktu hamil gak banyak ngidamnya sih kayaknya hampir gak ngidam ya biasa aja gitu Mual juga enggak Ujar Arya Saloka menceritakan pengalaman hamil sang istri Putri Ana saat mengandung Ibrahim Namun demikian Arya Saloka juga tak menampik bahwa banyak juga wanita di luar sana yang justru mengalami gejala kehamilan yang berbeda cuma kan memang ada juga yang hamilnya tuh Mual muntah-muntah terus badannya lemes susah ngapa-ngapain ada juga yang minta ini itu ya mungkin Andin Amanda Manopo salah satunya yang hamilnya Mual-Mual terus banyak permintaan ujar Arya Saloka sambil tersenyum sebagaimana diketahui dalam sinetron Ikatan Cinta beberapa waktu lalu Andin yang diperankan Amanda Manopo diketahui tengah hamil muda dan mengalami ngidam yang cukup aneh yang membuat Aldebaran kesulitan untuk mewujudkannya sebelumnya Andin Amanda Manopo ngidam untuk menjadi tukang ojek online meski merasa terpaksa Arya Saloka yang memerankan Aldebaran berusaha untuk mewujudkan keinginan Andin tersebut tak hanya sampai disitu Andin juga ngidam ingin mencangkul sawah meski sempat ragu Aldebaran Arya Saloka akhirnya juga mewujudkan ngidam Andin yang cenderung aneh tersebut Amanda Manopo miliki kelainan mantan Bilisaputra ungkap hal mengejutkan memiliki wajah cantik karir cemerlang dan diidolakan orang banyak Amanda Manopo ternyata memiliki kelainan dalam dirinya kelainan yang hingga didiri mantan kekasih Bilisaputra itu diungkapkannya sendiri melalui salah satu unggahan di Instagram at Amanda Manopo Atisipobia tulis Amanda Manopo Atisipobia merupakan ketakutan yang luar biasa terhadap sebuah kegagalan rasa gagal yang didapatkan oleh penderitanya akan mengakibatkan rasa malu yang terinternalisasi lebih banyak ketakutan dan peningkatan kecemasan atisipobia juga menyebabkan depresi yang tinggi dan perasaan tidak berdaya pada diri penderitanya jika suatu saat Anda terkendala untuk keluar rumah dikarenakan takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan itu juga akan menimbulkan depresi jika diri Anda membatasi dan mengasingkan diri karena sebuah ketakutan akan kegagalan dalam melakukan sesuatu kemungkinan besar juga akan terjadi depresi depresi tingkat tinggi dan dibarengi datangnya kecemasan akan menyebabkan ketidakberdayaan pada penderitanya jika tidak ditangani dengan baik seseorang yang tengah berjuang dengan atisipobia akan timbul banyak kekhawatiran dan ketidakpastian dalam hidupnya dia juga akan menghindari hal-hal yang menurutnya dekat dengan sebuah kegagalan selamat menikmati